yes welcome back again to class invest thank you thank you thank you buat teman-teman yang sudah subscribe mantang Windows class invest em seperti biasa kita langsung ulas tentang video-video cryptocurrency yang lagi hits ya teman-temannya dan sekarang kita memasuki pada koin-koin market cap yang lagi merah semua lagi bearish dan lagi turun semua dan beberapa spekulasi dan berita yang menyertai dalam turunnya Bitcoin ini ya yang saya menyebutnya ini adalah sebuah koreksi biasa ya teman-teman ya jadi Bitcoin ini mungkin untuk mencapai hati selanjutnya kita harus mengalami fase koreksi biasa diikuti dengan altcoin altcoin yang lain teman-teman jadi kita harus terbiasa dengan koreksi ini dan selalu siapkan money management and don't trade and keep invest keep hold and keep chuan teman-teman kalau saya becah artikelnya di rata-rata koreksi setelah mencetak rekor baru setelah 20 sampai sampai 30% itu akan menjadi support besar masuk ke atia berikutnya jadi dia harus membuat support baru untuk membuat hati selanjutnya teman-teman ke sebelum-sebelumnya itu mesti dia selalu setelah mencapai ATH dia selalu mengalami koreksi dan itu adalah koreksi yang wajar ya telah ya dia koreksi dulu itu 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 wajar teman-temannya tuh sehat dan kita harus terbiasa oleh itu karena setelah dia koreksi itu sebagai arena konsolidasi arena untuk sebuah demand teman-teman teman-teman sini ya untuk melakukan persiapan pembelian di harga yang bawah teman-teman saya kira teman-teman ya oke kalau kita lihat seperti ini kita lihat di sini ya teman-teman ya setelah dia mencapai ketinggi dia turun dulu baru dia naik lagi untuk mencapai ATH nya jadi ini adalah fase-fase di mana sebuah konsolidasi dan sebelum dia mencapai ATH selanjutnya teman-teman inilah area pembelian yang pas teman-teman jadi itu harus dipahami teman-teman sekalian ya teman-teman Oke kita coba analisa lebih dalam untuk skenario bolisnya dan skenario berisnya supaya teman-teman tahu yang berwarna hijau teman-teman di sini kalau misalnya ada candle licu di ini berarti mungkin ada kemungkinan untuk reversal teman-teman kalau digukuti candle lagi ya teman-teman kenapa kok di sini ada ada candle licu tapi tetap merah karena setelah ada doji dua doji di sini nah ini belum ada candle bolis and fullgainnya teman-teman jadi belum ada candle sepun penuh di sini yang menyebabkan adanya reversal jadi kalau disini sudah ada hijau dan ada hijau lagi mungkin akan reversal tapi kalau masih apa namanya masih terdapat candle merah di sini seperti batang merah full maka akan kecenderungan tetap melanjutkan trend turunnya teman-teman Oke kita lihat di time frame 4 jam sekarang kita langsung aja teman-teman Oke teman-teman ini di time frame 4 jam kita sekarang mencoba men-scenario melarukan fasil reversal ke bulis ya teman-teman ya oke dia tembus di Mali eh dia tembus di area 50 ya biar 50 Fibonacci masih tembus tapi memantul di 23,6 Fibonacci teman-teman jadi kalau bisa saya digambarkan di sini setelah dia turun di sini memantul nah itu kemungkinan saya bisa menggambar seperti ini teman-teman ya saya coba gambar sebuah pattern reversal potensial terus teman-teman ya mungkin juga bisa seperti ini teman-teman lalu dia break out semua disini retest dan melanjutkan kenaikannya ini reversal apa namanya reversal head and shoulders teman-teman ini saya tekankan sekali lagi ini hanya analisa saya teman-teman ya bisa salah bisa benar jadi teman-teman harus pahami itu teman-teman ini ini untuk skenario reversalnya ya teman-teman ya namun kalau kita coba gambarkan untuk skenario tetap turun ke skenario bearish adalah sebagai bilgo teman-teman kita coba gambar kalau ini memang tetap turun mungkin akan memantul di area support 46.000 ya 46.000 USD teman-teman akan membentuk double bottom dan akan naik di sekitar area 53.000 USD untuk resistance yang disini teman-teman ya area 53.000 USD teman-teman jadi dia membentuk sebuah double bottom yang mengindikasikan adanya reversal teman-teman ya kalau saya lihat sih disini juga masih adanya volume yang adanya penjualan dress ya volume turun ini kemungkinan masih akan turun teman-teman jadi kalau tidak bisa disini pattern the angel juga kemungkinan juga bisa turun teman-teman masih bisa turun itu analisa saya teman-teman ya pattern reversal head and shoulders ya teman-teman ya akhirnya dia rekod dan naik mungkin juga bisa terjadi area sini reversal head and shoulders bisa terjadi area sini seperti kejadian pada bulan Februari sampai Maret teman-teman ya untuk segera reversal mencapai ATA yang baru atau minimal dia break pada area 53.000 sampai 54.000 USD itu kira-kira teman-teman prediksi dan analisa saya jadi do your own research and jangan FOMO tetap lakukan analisa pemanding dan ini sekitar pendapat pribadi saya and keep chuan selalu and see you selamat menikmati selamat menikmati